Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan mereview broker Roboforex ya guys ya Nah jadi video ini itu merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya Dimana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker Roboforex ini Kemudian kita juga udah bahas bagaimana cara depositnya Lalu kita juga udah bahas bagaimana cara withdrawnya Nah kali ini kita akan review ya Apakah broker ini itu layak digunakan atau tidak Nah jadi disini saya udah berada di halaman website dari broker Roboforex ya Dan kalau teman-teman ingin mengaksesnya juga ya link dari websitenya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini Jadi begitu kalian klik linknya nanti kalian akan diarahkan ke halaman websitenya ini Nah jadi ya kita bisa melihat disini ya mereka itu mengklaim ya bahwasannya mereka itu udah 15 tahun ya Beroperasi sebagai broker Forex ya Dan disini juga kita bisa melihat keuntungan yang kita dapatkan Kalau kita trading menggunakan broker ini ya Mereka mengklaim bahwasannya kita itu akan trading dengan split yang cukup rendah ya Kemudian eksekusinya itu cepat ya Kemudian mungkin ini ya yang menjadi kelebihan mereka Mereka itu memiliki copy trading yang bagus Karena kemarin itu ya waktu saya pertama kali pengen mereview broker ini ya Itu yang request pada minta untuk di review copy trading yang ada di broker Roboforex ya Jadi memang mungkin copy trading mereka ini cukup terkenal Makanya banyak banget orang-orang yang minta request ya untuk di review apakah copy trading mereka ini bagus atau tidak Makanya saya pun akhirnya membuka akun di broker ini Nah kemudian keuntungan lainnya adalah micro account with the minimum load Ya disini juga mereka udah bisa load 0,01 Lalu disini kita bisa trading di 8 asset class ya Ataupun 8 instrument Lalu disini juga ada payment to partner Nah ini buat teman-teman yang pengen menjadi partner dari broker Roboforex ini Nah kemudian kita juga bisa melihat account type mereka ya Disini itu ada beberapa account type ya Untuk lebih detailnya nanti kita akan jelaskan di sesi bagian jenis-jenis akun mereka ini ya Nah kemudian kalau kita scroll ke bawah disini itu kita diarahkan ke halaman ini Disini mereka ngeklaim ada aplikasinya cuman ya setelah saya cari ya guys ya Di HP saya lebih tepatnya itu di iOS ya ataupun di iPhone itu nggak ada ya Tapi mereka disini mencantumkan bahwasannya ini udah ready di App Store padahal tidak ada gitu ya Oke nggak masalah ya kita nanti akan praktek lewat website-nya aja Nah disini ya kita akan bahas terlebih dahulu berapa sih ya skor yang didapatkan oleh broker Roboforex ini Menurut website Wikifx ya Nah disini saya udah buka website Wikifx dan disini mereka mendapatkan skor 5,74 ya Which is ini skor yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya Kalau broker-broker yang dapat skor 5 itu ya biasanya ya broker-broker luar yang memang regulasinya itu kayak gini ya Nah gini ya regulasinya itu ada regulasi Belarus gitu ya regulasi-regulasi yang nggak terkenal cuman disini ada yang terkenal juga ya Mereka ternyata itu udah teregulasi di CAISEC ya Saya nggak tahu kenapa disini skor mereka rendah ya Biasanya kalau ada yang CAISEC-CAISEC gini itu minimal skornya ya minimal banget itu 6 ataupun 7 Tapi saat ini mereka mendapatkan skor 5,74 dan ini itu hasil gabungan dari 5 elemen penilaian ini ya Dimana dari segi perangkat lunak mereka itu skornya 6,19 ya lisensi mereka 6,24 regulasi 6,88 Bisnis mereka ya itu 8,25 ya ada juga manajemen resiko mereka itu 0 ya Dari 5 angka ini digabungin dan dicari rata-ratanya adalah 5,74 itu adalah skor yang didapatkan oleh broker RoboForex Dan disini kita juga bisa melihat bahwasannya broker ini itu berasal dari negara Belis ya Kemudian mereka juga udah beroperasi 10-15 tahun Jadi disini kita udah dapat info ya bahwasannya broker RoboForex ini itu skornya bisa dibilang skornya tidak terlalu tinggi ya Kayak broker-broker luar pada umumnya Oke nah kemudian ya muncul pertanyaan bang apakah live chatnya itu bagus Nah jadi kemarin saya juga udah sempat konsultasi ya dengan live chatnya ini dan menurut saya live chat mereka itu bagus ya Cepat tanggap ya dan kekurangannya disini adalah kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia ketika kita menghubungi live chat mereka Ya jadi teman-teman otomatis harus menggunakan Google Translate ya Kalau ingin berhubungan langsung dengan live chat dari broker RoboForex ini Nah kemudian ya bang kira-kira jenis-jenis akun apa aja yang ada di broker RoboForex ini Nah untuk lebih detail agar kita bisa melihat jenis-jenis akun yang ada di broker ini kita bisa klik di bagian menu trading ini ya Lalu kita klik di bagian menu account Nah setelah kita udah klik menu account ya maka kita akan diarahkan ke halaman ini Nah kita tinggal scroll aja ke bagian bawah Nah ini ya Nah jadi disini kalau kita scroll ke bawah disini itu mereka memiliki beberapa akun ya Ada akun Prime, akun ECN, akun R Stock Trader, akun ProSend dan juga ada akun Pro Nah disini saya akan membandingkan ke 4 akun trading mereka aja ya Kalau akun Stock Trader ini itu untuk trading stock ya Nah sementara kalau untuk Forex kita akan bahas untuk akun mereka yang Prime ya ECN, akun ProSend dan juga akun Pro mereka Oke Nah supaya lebih mudah ya untuk melihat perbandingan akunnya Nah kita disini akan coba compare langsung aja ya Kita klik di bagian compare account Nah maka nanti tampilannya akan seperti ini Jadi ini untuk R Stock Trader ini kita anggap nggak ada ya guys ya Oke Nah disini kita akan melihat trading platform dan terminalnya terlebih dahulu Nah jadi ya untuk semua akun mereka ini ya Akun Prime, akun ECN, akun ProSend dan juga akun Pro Disini itu kita bisa trading menggunakan MetaTrader 4 ya Dan juga MetaTrader 5 Nah 2 itu dulu menurut saya yang paling penting ya Karena kalau teman-teman udah bisa trading di kedua platform itu ya Ya otomatis kita udah nyaman gitu ya Udah bisa trading langsung menggunakan MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 Karena kalau saya pribadi gitu ya Kalau kita disediakan terminal mereka sendiri Nah kemudian kita trading di terminal mereka sendiri Nah menurut saya itu kurang enak aja gitu ya Takutnya nanti ada manipulasi dari mereka ya Sehingga ya terjadi perbedaan candle ataupun perbedaan harga Nah tapi kalau misalnya di MT4 ataupun MT5 Ya hal-hal tersebut bisa lebih diminimalisir lah ya Walaupun ya faktanya masih ada juga misalnya yang kayak selipit segitu ya guys ya Nah jadi untuk trading platformnya udah jelas ya Teman-teman itu bisa trading pakai MT4 maupun MT5 Kemudian untuk trading instrument Nah disini itu yang agak sedikit kurang itu di ProSend ya Jadi kalau di ProSend ini teman-teman itu hanya bisa trading di mata uang forex dan juga di Metals Ya ini sama kayak akun Send pada umumnya Sedangkan kalau akun mereka yang Prime ya yang Easy End yang Pro itu teman-teman bisa trading di 28 mata uang ya Kemudian Metal kemudian CFD ya Kemudian di Index Oil dan juga di Future Ya jadi ada banyak sekali instrument trading yang bisa teman-teman tradingkan kalau teman-teman menggunakan 3 akun ini ya Prime, Easy End dan juga Pro Kemudian untuk minimum deposit Nah ini yang menarik ya Jadi semua akun trading mereka itu tidak ada perbedaan deposit Ya karena kan kalau di broker forex lain kan Kalau misalnya kita trading pakai akun ini itu minimal 50 dolar Ya kalau pakai akun ini itu 3000 dolar gitu ya Kalau pakai akun ini itu 200 dolar Nah tapi kalau di akun trading mereka ini Semuanya ya itu minimal depositnya adalah 10 dolar Ya ini 10 dolar, 10 dolar, ya 10 dolar Jadi semuanya 10 dolar guys ya Kemudian untuk spread Nah jadi untuk spread disini mereka ngeklaim Kalau untuk akun Prime dan Easy End itu mulai dari 0 Sementara untuk Pro Send dan Pro itu mulai dari 1,3 Nah disini saya juga sudah punya datanya ya Ataupun sudah punya screenshotannya ya Dari keempat akun mereka ini Dan sudah sempat saya screenshot Ya ini ya Akun Pro, akun Prime, akun Pro Send dan juga akun Easy End Nah kita akan lihat langsung saja bagaimana spread dari keempat akun ini Nah kita akan lihat terlebih dahulu untuk akun Pro mereka ya Jadi untuk tampilan ataupun untuk sekilas ya Bagaimana spread mereka itu seperti ini guys ya Rata-rata itu spreadnya di bawah 20 poin semuanya Ya contoh di AUD USD 17 poin ya 13 poin, 16 poin, 15 poin, 17 poin, 13 poin ya 19 poin, di emas itu 18 poin ya Kemudian di perak itu 21 poin ya Ini 19 poin Jadi spreadnya itu rata-rata segitu ya guys ya Menurut saya ini spread yang wajar untuk sebuah akun Pro ya Atau kalau kita kaitkan dengan broker lain itu nama mereka adalah akun standar Ya jadi di akun Pro mereka ini ya itu tidak ada komisi Jadi makanya spreadnya itu seperti ini ya Bisa dibilang spreadnya ini tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal Oke kemudian kita akan coba lihat spread di akun Prime mereka Nah kalau di akun Prime mereka ini sedikit lebih murah Ini cuma 3 poin, 2 poin, 5 poin, 4 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin Ini 20 poin, ini 8 poin gitu ya Kemudian ini AUD CAD ini 6 poin Jadi kalau misalnya untuk akun Prime mereka ini itu memang sedikit lebih murah spreadnya Tapi ya biasanya kalau akun Prime itu biasanya ada yang namanya komisi ya Ataupun fee tambahan yang harus kita bayarkan Nah untuk itu nanti kita akan jelaskan sebentar lagi ya guys ya Berapa sih yang harus kita bayar Kalau kita tradi menggunakan akun ini Kemudian di sampingnya itu ada akun prosen Nah untuk akun prosen sendiri itu mirip-mirip spreadnya dengan akun Pro tadi Ya di mana spreadnya itu rata-rata di bawah 20 poin ya Dan di atas 10 poin ya Ini mirip banget dengan akun Pro tadi Kemudian untuk akun isi ya Nah ini mirip dengan akun Prime ya Karena memang akun Prime dan akun isi N itu ada biaya tambahan yang harus kita bayar lagi Makanya spreadnya itu murah-murah seperti ini Oke udah dapat ya Itu adalah gambaran bagaimana spread yang ada di keempat jenis akun dari broker RoboForex ini Nah kemudian disini kita bisa melihat juga ya Yang namanya komisi ya Nah komisi disini seperti yang saya bilang tadi ya Untuk akun Prime dan juga akun isi N itu ada komisinya ya Ataupun ada biaya tambahan yang harus kita bayar kepada broker RoboForex ini Kenapa? Karena spreadnya tadi teman-teman udah lihat sendiri ya Spreadnya itu murah Makanya disini mereka mengenakan charge ya Ataupun komisi yang harus kita bayar setelah kita trading di broker mereka menggunakan dua akun ini Sementara kalau akun Pro Send dan akun Pro itu tidak ada komisi tambahan yang harus kita bayar Muncul pertanyaan bang berapa sih komisi yang harus kita bayar ketika kita trading di akun Prime maupun akun isi N Nah untuk komisinya itu ya itu mulai dari 7 dolar ya guys ya per lotnya Nah jadi kalau misalnya teman-teman itu open posisi satu lot ya Menggunakan akun Prime ataupun akun isi N mereka ini Nah otomatis kalian akan langsung di charge ya Ataupun dikurangi 7 dolar tersebut Contoh teman-teman itu profit 100 dolar ya Menggunakan lot satu lot Nah kemudian profit kalian itu langsung dikurangi dengan 7 dolar tadi Maka profit kalian itu totalnya adalah 93 dolar Nah itu kalau kalian profit Nah bagaimana kalau kalian loss Nah kalau teman-teman loss Maka loss kalian itu akan ditambahkan ya dengan fee ini Nah contoh kayak tadi ya Kalian itu loss 100 dolar Nah maka ya loss kalian itu menjadi 107 dolar Oke paham ya Jadi itu ya teman-teman komisi yang akan dikenakan kepada kalian Kalau teman-teman trading menggunakan akun Prime maupun akun isian mereka ini Ya dan untuk lebih detailnya juga kalian bisa lihat di bagian kontrak spesifikasi ini Nah kemudian ya di bawahnya juga ada penjelasan tentang maksimum leverage ya Nah untuk leverage sendiri ya ini mereka memberikan maksimum leverage yang berbeda-beda Ya contoh untuk akun Prime itu hanya bisa kita gunakan leverage 1 banding 300 Kemudian kalau untuk akun isian ini 1 banding 500 ya Lalu kalau untuk akun Pro Send dan akun Pro ini kita bisa mentokin ya Leveragenya itu kita bisa gunakan yang 1 banding 2000 ya Jadi kalau teman-teman disini yang membutuhkan leverage besar ya Otomatis teman-teman bisa trading menggunakan akun Pro maupun akun Pro Send mereka Lalu disini juga ada cashback rebate ya Yaitu sebesar 10% dari komisi ya Sedangkan kalau misalnya untuk akun Pro Send dan akun Pro itu tidak ada ya Adanya itu fixed rebate payout ya Oke Sudah jelas ya itu merupakan perbandingan ya dari keempat jenis akun mereka ini Dan muncul pertanyaan Bang Untuk FreeSwap ya apakah kita bisa menggunakan fitur FreeSwap yang ada di broker RoboForex ini Jawabannya bisa ya guys ya Teman-teman kalau pengen mendapatkan fitur FreeSwap dari broker RoboForex ini Kalian bisa mengajukan lewat live chat Ya nanti akan di approve sama mereka Kalau memang teman-teman itu berasal dari Indonesia ya Itu kalian bisa langsung mendapatkan fitur FreeSwap secara langsung ya Tanpa perlu mengunggah KTP kalian guys Oke Nah kemudian gimana Bang withdraw nya Apakah lama atau cepat withdraw di broker RoboForex ini Nah untuk withdraw di broker RoboForex ini ya Di semua akunnya ini ya Itu saya lupa ya apakah lama atau cepat ya Tapi kalian jangan khawatir ya Untuk video bagaimana cara withdrawnya itu kan udah pernah saya bahas ya di channel Youtube saya Ya kalian tinggal buka aja playlist RoboForex Kemudian kalian tinggal tonton video yang cara withdraw broker RoboForex Nah disitu udah saya bahas ya Berapa lama sih withdraw di broker RoboForex ini Jadi kalian bisa tonton aja video tersebut untuk melihat apakah withdrawnya itu lama atau cepat ya Nah kemudian ya sebelum kita menutup video kali ini Disini saya juga pengen lihatin ke teman-teman ya bagaimana sih tampilan halaman client area Kalau misalnya teman-teman itu udah menjadi nasabah ya di broker RoboForex ini Nah untuk tampilannya itu seperti ini guys ya Jadi disini itu seperti yang teman-teman lihat kalian bisa memiliki akun trading lebih dari satu Kalau memang kalian itu ingin trading menggunakan broker RoboForex ini Seperti yang kalian lihat saya punya akun Pro ya Akun Prime ya akun ProSend dan juga ada akun ECN ya Lalu kalau misalnya teman-teman pengen deposit itu ada di bagian menu funds ya Lalu kalian tinggal klik aja menu deposit Nah kemudian kita akan diarahkan ke halaman menu deposit ini Nah disini itu ada banyak sekali ya metode deposit yang bisa kalian gunakan Nah disini itu kalian pilih aja terlebih dahulu ini MYR ini menjadi IDR ya Supaya metode pembayarannya itu ditampilkan adalah metode pembayaran Indonesia ya Gampang lah ya depositnya untuk videonya juga udah pernah saya bahas Jadi ya tampilannya itu seperti ini aja ya gak ribet-ribet Jadi memang tampilannya itu cukup cocok untuk teman-teman yang masih pemula ya Kemudian ya kalau kita kembali ke halaman website mereka Disini juga ada menu penting ya yaitu menu copy trading Saya rasa menu copy trading ini juga yang paling diminati ya sama teman-teman kita Karena memang ini yang paling banyak requestnya Nah jadi khusus untuk copy trading ini kita nanti akan bahas secara detail ya videonya ya Jadi kita gak akan bergabungkan dengan video review broker Roboforex ini Kita akan khusus bahas satu video ya lebih detail tentang copy trading yang ada di broker Roboforex ini Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya pastikan teman-teman subscribe channel ini Dan kalian nantikan videonya di playlist broker Roboforex yang ada di channel ini Oke? Saya rasa semuanya udah saya jelaskan ya guys ya Semua informasi yang ada mengenai broker Roboforex ini ya Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar video kali ini Kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya Demikian video dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!